Kami lanjutkan Liputan Amsiang, seorang asisten rumah tangga di Jakarta Utara tega membuang bayinya sendiri ke dalam kloset kamar mandi apartemen. Jasad bayi pertama kali ditemukan oleh penghuni apartemen yang curiga, kloset kamar mandinya mampet. Entah apa yang merasuki LR, asisten rumah tangga yang tega membuang bayinya sendiri ke dalam kloset kamar mandi apartemen tempat yang bekerja di penjaringan Jakarta Utara. Malu atas kehamilan di luar nikah menjadi alasan wanita 19 tahun itu nekat membuang bayinya. Bayi malang itu mulanya dibuang di bawah blower AC unit apartemen hingga tewas. Takut menimbulkan bau tidak sedap, pelaku kemudian membuang jasad bayi laki-laki itu ke dalam kloset. Penemuan jasad bermula dari kloset mampet yang dikeluhkan oleh penghuni apartemen.